Intro Halo guys, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat bergabung kembali di channel Kampung Nisanu Bersama Kang Krishna Yang hari ini masih mau membahas seputaran perbunsian bagi seluruh rakyat Indonesia Oke, kali ini Kang Krishna mau ngajak teman-teman semuanya, kawan-kawan pecinta bonsai seluruh Indonesia dimanapun kalian berada Hari ini Kang Krishna ada bahan bonsai wahong Wahong, nah ini nanti Kang Krishna mau ngajak kalian semua untuk menjadikan wahong ini menjadi bonsai dengan gaya separuh mati Nanti gimana prosesnya, kita simak bareng-bareng Oke, untuk kawan-kawan yang sudah mampir di channel Kampung Nisanu Maturnuun Yang belum mampir, monggo mampir Jangan lupa di subscribe, di like Dan bolehlah di komen-komen di kolom komentarnya channel Kampung Nisanu Oke, untuk membahas bonsai dengan gaya separuh mati ini Yang perlu diperhatikan adalah Alur dari serat Dari serat bonsai kita Jangan sampai salah kupas Nanti kalau salah kupas, nanti malah bisa mati semuanya Nah prosesnya gimana? Yuk kita simak bareng-bareng Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya Khususnya untuk para pecinta bonsai seluruh Indonesia Dimanapun kalian berada Yuk kita simak bareng-bareng Ya guys, ini bahan bonsai Ya sudah jadi setengah bonsai lah Ini asli wahong ini guys Daunnya sudah, Alhamdulillah sudah mengecil Jadi ini bukti kalau daun wahong Bisa mengecil guys Ya bisa tebalan sedikit lah Seperti ini Oke ini Mau kita garap menjadi Bonsai separuh mati ya Ini bahannya guys Seperti ini Ini tadi sudah Kang Krishna awali Untuk menggores-nggores Menguliti Bagian dari Bonsai wahong ini Yang perlu diperhatikan untuk membuat Bonsai kita menjadi separuh mati Ini kita perhatikan Alur dari serat kulit kita ini Ini kan Seratnya itu kesini Nah naiknya kesini Yang mau kita jadikan fokusnya ini guys Batang ini harus hidup Sudah subur Jangan ikutan mati nanti Malah ikutan mati ya Kujur nanti Ini yang separuh sini nanti Separuh sini Nanti Kita buat mati Jadi ini tidak Tidak ada kulitnya Untuk menjadikan Bahan Menjadikan bonsai kita Berkarakter lebih Tua lah Kayak lapuk-lapuk gitu lah Sehingga Ini Serat ini Jangan sampai terputus Karena ini aliran makanan Untuk Ke ini Kesini ya Ini untuk aliran makanan Kesini Tematok yang disini Jadi harus diperhatikan Untuk membuat Apa Membuat bonsai kita Menjadi Mati separuh Kita harus perhatikan Gerak dari serat Bonsai kita Jadi Ini jangan sampai Dikelupas Kalau dikelupas ya Nanti ini Sini mati ya Yang atasnya mati Kalau Di sini Tidak dikelupas Yang dikelupas bagian sini Karena ini aman Ini ada beberapa Dahan yang tumbuh juga Oke ya Jadi Yang perlu diperhatikan Jangan sekali-kali Menguliti Bagian dari Serat yang mengarah Ke Batang yang hidup Karena ini menjadi Saluran makanan dan nutrisi Yang dibutuhkan oleh Bonsai kita Begini dulu Oke yuk Kita garap Barang-barang Oke guys Kita fokus ke sini ya Kita kerok Sampai Kambium-kambiumnya guys Nanti kalau ada Kambiumnya Masih bisa hidup Ya alatnya Kayak Krishna Cuma punya Aneh Apa? Ata Untuk mematikan Separoh dari Pohon 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 ini Ya 80% 90% lah Itu aman Karena ini Apa Sangat mudah Hidupnya itu Sangat mudah Yang penting Yang penting tetap Perawatannya Setiap hari Harus Disiram ya Jangan sampai Kekeringan Nanti malah mati Semua Untuk prosesnya Harus diperhatikan Oke untuk Yang belakang Seperti ini guys Yang belakang Sudah Kerapas-kerapas Nah kalau ini kan Keputuannya Seratnya Sini kan Ini bagian ini Kalau ini Insyaallah aman Matikan Separoh ini aman Tapi Ya ini biar hidup lah Kita tampakkan Lekuk-lekuk Dari pohon kita ya Ya nanti kalau sudah kering Kelihatan bagus Oke guys Jadi Kambiumnya Harus bersih ya Bersih Biar nanti Kalau tidak bersih ya Hidup lagi Kemudian Lekukan-lekukannya ini Ya Dikentarakan lah Untuk membuat model Ya monggo Terserah kawan-kawan semuanya Kita matikan guys Ini hasilnya guys Sudah Nampak Mati separoh guys Tinggal Nunggu Pelapukan Sudah jadi bagus Ya Ini hasilnya Oke guys Terima kasih Sudah menyaksikan Video dari kampung Insya Untuk semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Menikon Sampai jumpa